Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, semuanya Ayah Bunda, apa kabar? Selamat malam dan semoga semuanya tetap senantiasa sehat dan juga semangat untuk belajar informasi atau ilmu-ilmu baru tentunya yang disediakan oleh Primaku, yaitu mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi terima kasih dulu nih untuk para ayah bunda, momen dad, orang tua. Halo, Maminya Abdul. Terima kasih sudah menyapa. Jadi mau ucapin terima kasih dulu nih untuk para mama, papa yang sudah standby hari ini ikutan IG Live Primaku malam ini untuk membahas seputar penggunaan cotton bud di telinga anak. Sebenarnya itu boleh atau tidak. Saya sapa dulu ya, yang lain semuanya yang sudah hadir. Halo Dewi, halo Aisyati 91. Kayaknya tadi sudah banyak, sudah sekitar 100 juta orang yang mengikuti IG Live kita malam ini. Baik, jadi mungkin pertama-tama saya mau mengingatkan lagi nih kepada para ayah bunda, orang tua, memendet, apapun sebutannya sekarang ini ya. Banyak. Jangan lupa pokoknya apapun sebutan para orang tua zaman now. Aplikasinya yang harus dimiliki adalah aplikasi Primaku, karena aplikasi ini membantu untuk memonitor tumbuh kembang anak dan juga memberikan catatan riwayat imunisasinya apa saja, bahkan memberikan interpretasi terhadap pertumbuhannya, pola pertumbuhan si kecil. Jadi, berat badannya berdasarkan usia, tinggi badannya berdasarkan usia, dan juga status gizi ya. Jadi, orang tua harus melek nih, ngerti gimana cara memantau pertumbuhan anak. Kalau dulu mungkin harus belajar gimana cara ngeplotnya, sekarang nggak usah. Karena pakai aplikasi Primaku, udah bisa tinggal plot, plot, plot. Oke? Sip. Nah, hari ini saya mau mengundang narasumber yang paling kece di bidang THT. Beliau adalah Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT dan kepala leher. Jadi, kenapa kita mengundang Dr. Rangga, spesialis THT? Karena kita hari ini mau membahas tentang bagaimana sih cara yang amat untuk membersihkan telinga anak. Yang namanya anaknya kadang dia gatel, kadang ini itu. Terus kita pakai deh cotton bud. Sebenarnya boleh nggak sih pakai cotton bud atau jangan-jangan ada bahayanya tersendiri. Nah, sekilas tentang judul IG Live kita malam ini. Dan kita mungkin akan meng-invite Dr. Rangganya nih. Sambil kita nunggu, saya introduce deh narasumbernya. Karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi, Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT-KL ini, beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk Kedokteran Umumnya. Dan juga dokter spesialis THT-nya. Kemudian beliau banyak sekali melakukan pelatihan, workshop, dan kursus. Baik di dalam negeri dan juga di luar negeri ya. Pernah ke Hong Kong, terus kemana lagi nih. Banyak banget. Pokoknya terpercaya lah. Dan beliau merupakan salah satu staff medis Departemen THT Kepala Leher Rumah Sakit Kipto. Mangunkus Soma Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi yang mau kita ajak ngomong hari ini adalah Pak Dosen. Oke, momen dad. Beliau juga praktek. Hai dok, selamat malam. Tuh, lihat tuh kan. Malam-malam kayak gini aja masih di tempat praktek. Luar biasa ya, Dika. Halo, selamat malam. Selamat malam, Dr. Rangga. Aku lagi mau share nih, Dr. Rangga. Ini kedengeran nggak suara? Kedengeran, kedengeran dok. Kedengeran. Jelas nggak saya? Oke. Jelas nggak? Jelas. Suara saya jelas? Jelas. Jelas banget. Oke. Mungkin Dr. Rangga nanti suara agak lebih dekat ke device-nya. Jadi biar suaranya lebih terdengar. Ya, kayaknya gitu ya. Nah, tunggu lanjutan lagi. Beliau juga praktek di RSPI Puri Indah dan juga RPA Dina Medica Bintaro. Oke. Jadi momen dad semuanya. Kalau nanti mau cari di mana Dr. Rangga sudah tahu ya. Saya sudah sebutin. Oke. Dok, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Terakhirnya apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Sudah makan? Belum. Nanti-nanti. Semoga tidak hipoglikemia selama pembicaraan. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya selama ngomong. Nah, itu dia. Oke, dok. Jadi ceritanya malam ini kita mau bahas tentang apa namanya kebingungan nih. Kebingungannya mungkin para orang tua banyak yang nggak tahu gimana sih cara ngebersihin telinga anak gitu ya. Dan yang paling sering dipakai adalah cotton bud. Nah, itu boleh apa nggak ya. Jadi judul kita malam ini adalah jangan pakai cotton bud, yuk ketahui cara tepat bersihkan telinga anak. Gitu, dok. Oke, dok. Jadi, mungkin kita mulai aja ya. Gimana sih dok sebenarnya cara apa sih yang penting orang tua ketahui sebenarnya terkait cara membersihkan telinga anak? Nah, oke. Jadi kalau kita bicara soal telinga kita balik dulu nih ke basicnya. Bahwa telinga itu dia ada liang telinga ada genangan telinga gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya kotoran telinga itu? Kotoran telinga atau bahasa Inggrisnya earwax atau kalau bahasa kedokterannya itu serumen itu adalah sebenarnya produk dari kelenjar serumen yang normal ada di liang telinga. Nah, kalau ini dicitakan memang ada di situ pasti kan ada fungsinya. Nah, fungsinya si earwax atau kotoran telinga ini sebenarnya adalah justru untuk melindungi si kulit liang telinga itu. Melindungi dari apa? bisa dari infeksi virus infeksi bakteri infeksi jamur ya iritasi jadi sebenarnya earwax itu adalah produksi dari badan kita yang ada fungsinya yaitu untuk fungsinya melindungi liang telinga. Nah, karena dia itu konsistensinya kenyal dia memang bertugas untuk menangkap patogen atau bakteri atau virus atau menangkap debu yang masuk ke dalam liang telinga kita. Nah, makanya yang mungkin orang tua sering lihat kayak oh, ini kotor nih padahal sebenarnya itu adalah earwax yang berfungsi untuk melindungi liang telinga. Nah, tapi tentunya kalau earwax-nya itu penuh memenuhi liang telinga gitu nah, itu akan membuat gangguan pendengaran pada anak. Jadi, gangguan pendengaran pada anak paling sering itu penyebabnya adalah kotoran telinga atau earwax tadi. Nah, terus next pertanyaannya adalah gimana cara kita bersihkannya? Nah, kalau kita lihat sebenarnya liang telinga manusia itu sudah diciptakan mempunyai mempunyai mekanisme alami untuk mengeluarkan kotoran ke arah luar. Ke arah luar dari liang telinga. Jadi, sebenarnya kalau orang tua mau membersihkan liang telinga anak itu cukup hanya membersihkan area luarnya saja yang ada kotorannya itu sudah kedorong ke arah luar. Jadi, yang seringkali itu kan orang tua pengennya oh, harus bersih banget nih sampai dikejar terus sampai ke dalam liang telinga sampai ke dalam-dalamnya. Karena kecil dipakailah cotton bud gitu kan. Nah, tapi nggak sadar bahwa sebenarnya dengan penggunaan cotton bud itu kita malah akan mendorong si earwax-nya itu semakin ke dalam. Kemudian malah akan menyumbat liang telinga sepenuhnya sehingga terjadi gangguan pendengaran. Nah, itu kalau cuma kedorong-kedalam. tapi juga bisa melukai kulit liang telinga si anak. Karena kalau kita tahu kulitnya kulit liang telinga anak itu kan kecil. Pastinya kaliber liang telinganya kan kecil. Lebih kecil daripada dewasa. Sehingga akan sangat mungkin untuk bisa melukai kulit liang telinga anak. Apalagi kalau anaknya juga aktif banget gitu kan. Nah, jadi pada saat berusaha dibersihkan malah melukai. Kemudian juga bisa terjadi kalau udah luka bisa jadi infeksi akhirnya jadi nyeri keluar cairan kayak gitu ya. Malah anaknya malah jadi sakit gitu. Atau juga bisa yang saya sering dapat juga adalah katen batnya ketinggalan malah di dalam liang telinga. Jadi bekerjaan buat kita buat dokter buat ngeluarin katen batnya itu. Nah, jadi sekarang pertanyaan berikutnya gimana dong cara bersihinnya? Nah, tadi seperti kita udah sebut bahwa ada mekanisme alami sebenarnya buat diri kita sendiri tubuh kita mengeluarkan kotoran ke arah luar sehingga si earwax itu bisa ada di muara liang telinga dan bisa dibersihkan baik oleh orang tua ataupun pada saat anak tersebut dimandikan. Nah, mekanisme alami tadi itu akan sangat terbantu dengan gerakan dari rahang. Jadi gerakan mengunyah pada anak itu pada saat dia makan itu akan membantu kotoran telinganya terdorong ke arah luar. makanya biasanya kalau misalnya anak itu masih di bawah satu tahun misalnya itu kalau makannya masih kurang baik atau misalnya konsistensi makanannya masih makanan lunak kayak gitu biasanya kotorannya lebih banyak tertinggal dalam liang telinga banyak terkumpul dalam liang telinga nah itulah yang harus dibawa ke dokter untuk dibersihkan gitu oke oke ya baik jadi sebenarnya seharusnya earwax itu bukan musuh ya jadi jangan dianggap wow si kuning ini nih banyak banget wah ini adalah musuh yang harus dibersihkan dari liang telinga si anak jangan malah justru dianggap sebagai musuh karena sebenarnya dialah protektornya si liang telinga si anak ya dari segala macam kuman-kuman dan infeksi gitu oke nah terus tapi kenapa ada cotton bud dok di dunia ini dan kenapa bisa terjadi asumsi bahwa si cotton bud ini bisa dipakai untuk telinga kenapa itu nah jadi sebenarnya kalau kita baca cotton bud yang apa ya yang bagus kualitasnya itu sebenarnya justru ada tulisannya bahwa produk ini tidak untuk dimasukkan ke dalam telinga jadi justru ada precautionnya tuh ada kalau kita baca ya itu di kotaknya tuh saya pernah dapat beberapa ada yang di kotaknya ada tulisannya bahwa ini bukan untuk dimasukkan ke telinga jadi cotton bud itu asalnya sebenarnya diciptakan adalah untuk mengaplikasikan obat-obatan topikal ke kulit gitu misalnya kalau kita mau pakaiin krim atau pakai salep itu kan susah kalau pakai kapas yang gede-gede jadi kita pakai cotton bud kemudian kita pakai buat mengoleskan ke daerah kulit tangan atau di daerah yang lainnya wajah atau apa tapi tidak untuk dimasukkan ke dalam liang telinga apalagi liang telinga anak gitu karena tadi ya saya ada bilang kalau di anak itu kan liang telinganya kalibernya lebih kecil sehingga kalau pakai cotton bud yang besar apalagi yang yang standar gitu itu udah penuh sama liang telinganya udah dipenuhi sama cotton bud sehingga kotorannya pasti akan kedorong ke dalam dan akan semakin padat sehingga jadi malah malah itu dia terjadi serumen prob atau impacted jadi dia malah akan nyangkut di dalam liang telinga menutup genang telinga sehingga malah akan mengganggu pendengaran si anak tadi jadi ya tuh para orang tua memendet tolong kalau misalkan nanti mau beli korek uping atau cotton bud dilihat lagi ada gak tandanya yang mengatakan tidak boleh digunakan untuk telinga saya rasa jadi gak cuman bepom doang yang kita lihat ini terregresasi di bepom tapi juga kita perhatikan itu walaupun ya mirisnya adalah ukurannya bermacam-macam dia ada yang sangat kecil untuk baby dan kawan-kawan sehingga seringkali bikin misleading information oke nah dok pertanyaan selanjutnya nah sekarang kan kita tadi tahu ya bahwa anak itu kaliber yang telinganya berbeda-beda artinya semakin kecil semakin dia tambah besar baru kalibernya semakin besar dan sehingga apakah menjadi ada cara yang berbeda nih dok untuk membersihkan telinga anak berdasarkan usianya perlu kekhususan tidak kekhususan dalam membersihkan kotoran telinga tersebut berdasarkan usia sebenarnya kalau untuk perbedaan antara anak yang bayi atau yang balita atau anak yang lebih gede tentunya berbeda kalau kita teknik untuk membersihkan kotoran telinganya tadi kalau misalnya anak yang masih kecil bayi atau misalnya anak balita itu kita bisa bersihkan dengan menggunakan irigasi jadi kita pakai air hangat kita irigasi supaya kotorannya keluar sedangkan kalau anak yang lebih besar yang bisa kooperatif itu kita bisa bersihkan dengan menggunakan suction atau penghisap kotoran tadi jadi sebenarnya kan kotoran itu kan harus tarik keluar gitu ya jadi caranya bisa dengan dihisap dengan alat suction atau bisa dengan pengait serumen atau instrumen untuk mengaitkan kotoran tadi atau juga bisa dengan irigasi nah itu sangat dipengaruhi dari usia anaknya apakah dia kooperatif atau tidak kemudian yang telinganya bentuknya seperti apa kalau misalnya dia seperti anak bayi yang kecil sekali itu kita hindari penggunaan instrumen-instrumen tajam kayak misalnya pengait atau misalnya suction karena itu bisa melukai tapi kalau untuk yang dilakukan orang tua di rumah sebenarnya cukup hanya membersihkan di area daun telinga sampai ke muara di liang telinganya aja tapi jangan masuk ke dalam liang telinganya nah untuk membersihkan daun telinganya dan muara itu sebenarnya cukup dengan handuk atau lap yang lembab itu bisa digunakan untuk membersihkan gitu ya atau tisu juga bisa sebenarnya tapi jangan memasukkan apapun ya baik kebetulan judulnya tapi sebenarnya banyak yang orang tua suka masuk-masukin ke dalam telinga anaknya gitu ya jadi kadang-kadang pakai pengait kadang-kadang pakai peniti atau apa pokoknya banyak saya datang macam-macam menggunakan apa-apa apalagi sekarang juga ada yang pakai kamera nah itu juga ya kalau nggak dikerjakan dengan hati-hati malah bisa melukai si anak tadi berarti ya memang kan ada juga alat satu yang khusus yang dia agak kayak sendok dan ukurannya kecil sekali berarti itu juga nggak boleh ya dok gini sebenarnya kalau misalnya memang sudah terlatih untuk menggunakan itu ya bisa tapi kan maksudnya terlatih dalam artian gini memang kalau kita misalnya dokter dokter umum dokter anak memang punya punya keterampilan gitu ya memang punya kompetensi untuk membersihkan dengan instrumen tadi nah cuman kalau orang tua tergantung kalau orang tuanya kebetulan dokter ya boleh-boleh aja gitu ya cuman kalau misalnya orang tuanya belum punya pelatihan gitu untuk melakukan hal itu ya sebaiknya jangan karena bisa tadi karena walaupun dia sendoknya itu kecil dan dari bahannya biasanya plastik gitu ya tapi ya itu kalau kulit anak masih tipis ya bisa juga tetap melukai kulit liang-telinganya dan melukai ini maksudnya bisa sampai separah apa dok nah kalau misalnya pada anak itu memang kalau misalnya luka di liang-telinga aja kemungkinannya hanya infeksi nyeri kayak gitu ya cuman gak sedikit juga bahwa pada saat sedang dilakukan prosedur oleh orang tuanya anaknya berontak atau apa namanya tidak kooperatif sehingga terjadi luka di bagian yang lebih dalam atau mungkin di gedang-telinganya sampai gedang-telinganya robek gitu karena kalau dimersihkan di dokter selain kita juga alatnya dan juga teknik prosedurnya juga kita perhatikan juga bagaimana cara memegang anaknya itu juga ada ada teknik tertentu sebenarnya gitu supaya anak itu tetap steady dia gak bergerak-gerak tapi juga tetap tidak berbahaya untuk si anaknya gitu oke dok pertanyaan satu lagi sebenarnya sedini apa sih kita bisa bawa anak ke dokter spesialis THT terkait mungkin terkait tentang ini ya kebersihan telinga sendiri gitu atau masalah-masalah yang bisa timbul dari liat telinga ya jadi biasanya kita lakukan check-up telinga itu baik anak maupun dewasa setiap 6 bulan dokter Henny jadi kalau misalnya kayak ke dokter gigi gitu kan ada-ada teluhan kan setengah harus kontrol buat scaling buat cek segala macam itu juga sama telinga juga sebenarnya sama kenapa karena telinga itu kan gak kelihatan lobongnya kecil dalam jadi walaupun gak ada keluhan apalagi kalau pada anak nih karena anak itu seringkali gak mengeluh gitu jarang kan biasanya anaknya mom and dad bilang kayak mama aku gak bisa dengar kecuali kalau udah agak gede ya jadi kalau di bawah 5 tahun kan jarang sekali jadi biasanya orang tua yang harus proaktif untuk secara rutin mengecek berkala 6 bulan sekali biasanya cukup atau kecuali kalau memang jelas ada keluhan bisa lebih cepat jadi memang anak dewasa sebenarnya sama 6 bulan tapi terutama pada anak ini ditekankan banget kenapa karena anak tidak mengeluh biasanya keluhan pada telinga mereka gak ngeluh gak kurang denger mereka gak ngeluh gatel kecuali kalau nyeri ya oke tapi kalau misalnya keluhan yang lain seringkali gak terdeteksi gitu sehingga datang ke dokter udah beberapa bulan sehingga jadi udah lebih parah misalnya kayak gitu jadi memang harus kontrol rutin 6 bulan sekali oke nah mungkin juga banyak orang tua yang bertanya-tanya dok sebenarnya kalau emang oke mereka udah dijelasin nih cotton bud berbahaya ya bisa bikin infeksi atau misalkan bahkan bisa sampai terluka injeri tapi kalau untuk apa namanya keluhannya sendiri nih keluhan manifestasi klinis atau keluhan yang orang tua datang dan biasanya berkaitan dengan cotton bud itu apa sih jadi kali aja nih nanti para memendep yang disini deja vu atau setidaknya belajar dari kasus-kasus yang sering dokter terima terkait cotton bud nah jadi biasanya kalau terkait cotton bud kalau pada anak ya dokter yang paling sering itu adalah perdarahan luka jadi seringkali itu saya dapat pasien adalah dok tadi lagi dibersihin terus anaknya gerak terus jadi berdarah gitu kan itu orang tuanya panik tuh karena merasa mungkin sedikit merasa bersalah juga kali ya tapi ya itu tadi bisa terjadi perdarahan itu karena akibat luka di liang telinga atau akan sampai di gedang telinganya kemudian keluhan lain yang juga bisa membawa datang ke dokter itu adalah karena nyeri anaknya jadi misalnya sakit gitu atau keluar cairan juga bisa jadi karena tadi dia ada luka kecil mungkin ya jadi gak sampai berdarah tapi ada infeksi masuk ke situ akhirnya keluar dari keluar cairan dari telinganya itu atau juga bisa keluhannya adalah gatel jadi karena mungkin sering dikorek justru karena sering dikorek si earwaxnya itu atau kotoran telinganya itu terdorong makin ke dalam liang telinga sehingga anaknya jadi mengeluh gatel jadi sering garu-garu telinga atau sering pegang-pegang telinga kayak gitu atau juga bisa karena earwaxnya di apa namanya dikorek-korek terus sehingga earwaxnya hilang lapisan earwaxnya hilang sehingga terjadilah iritasi di kulit liang telinga sehingga anaknya jadi gatel juga jadi memang sebenarnya tadi seperti Dr. Hendy bilang earwax itu bukan musuh selama dia tidak menutup liang telinga secara total gitu iya iya benar dok benar tapi ya ada masalah lain terkadang ada anak yang agak gedean ya dia mungkin sebelumnya udah terbiasa dibersihin sama orang tuanya menggunakan cotton bud tentunya mungkin sebelum mendengarkan IG Live kita malam ini ya gak sih dok karena setelah itu pasti dia gak ngerjain lagi amin tapi ada terus yang kayak aku gatel aku maunya jadi dia kayak ketagihan nah itu kenapa bisa berarti memang dia merasakan gatel itu karena si earwaxnya yang terakumulasi itu atau sebenarnya ada tanda bahaya lainnya dok oke ya jadi terhini sebenarnya kalau gatel itu pada liang pada telinga pada kulit liang telinga itu sebenarnya kita sama juga sama kulit di bagian lain dok terhini jadi kan kulit di tangan kulit di kaki itu bisa tiba-tiba gatel ya tanpa penyebab yang jelas tapi kalau digaruk sedikit terus hilang sama juga karena prinsipnya kan di liang telinga itu kan dalamnya kulit juga jadi juga bisa gatel tiba-tiba nah gatel itu tadi makanya gatel itu bisa ada yang normal variasi normal ada yang memang ada penyakitnya nah gimana kita membedakannya kalau pada dewasa lebih mudah biasanya kalau di kucek-kucek telinganya hilang apa di kucek-kucek terus gatelnya hilang itu artinya memang normal tapi kalau gak gatelnya hebat sekali atau misalnya gatel di kucek-kucek tetap di gatel nah itu berarti ada ada baru ada gangguan nah kalau pada anak gimana kan susah ya lebih susah untuk menilai pada anak ini sebenarnya kalau orang tua yang bisa dilakukan adalah sebenarnya semudah pakai senter atau misalnya lampu dari handphone gitu ya dilihat di dalam liang telinganya ada sesuatu atau enggak kalau misalnya gak ada apa-apa berarti mungkin itu gatel biasa aja bisa di ya di di massage perlahan di area depan kulitnya apa di depan telinganya seperti ini itu bisa bisa mengurangi gejala gatelnya tapi kalau misalnya memang begitu di senter ada kotoran yang besar nah itu memang harus dibawa ke dokter jangan dicoba untuk mengeluarkan sendiri oke bagaimana dengan penggunaan tetes-tetes telinga itu nah tetes telinga itu sebenarnya kalau misalnya memang ada kotoran yang menyumbat ada kotoran yang keras dan menutup itu ada tempatnya untuk menggunakan obat-obat tetes yang berfungsi untuk melunakan kotoran namanya obat-obatan serumenolitik jadi dia memang untuk melisiskan atau menghancurkan kotoran tadi supaya lebih gampang dikeluarkan nah sebenarnya tadi kalau misalnya kotorannya itu sudah lebih lunak nggak terlalu keras dia udah agak hancur sebagian itu dia bisa keluar sendiri justru sebenarnya nggak perlu dibersihin ke dokter nah cuman yang harus dijaga atau dihindari adalah penggunaan obat-obatan seperti ini untuk rutin jadi kadang-kadang orang-orang banyak yang nanya ke saya dok jadi kalau gitu saya setiap hari aja ya dok pakai tetes obat ini supaya nggak kotor nah itu yang salah gitu kenapa? karena kalau nggak ada kotorannya dipakai itu ya nggak digunanya gitu makanya tadi ya prinsipnya kita harus harus di dasarnya itu di basicnya adalah irreksi itu bukan musuh kita gitu sebenarnya makanya kadang-kadang saya juga soalnya sering ke dok ada pasien yang datang orang tuanya minta dok itu dibersihin lagi dok itu masih kotor itu masih dibersihin lagi dok padahal itu memang lapisan yang normal ada di kulit liang ringannya gitu jadi ya memang apa namanya itu harus kita kasih beri pengertian kepada orang tua iya iya benar-benar kalau nggak pesannya kayak ah udah capek-capek bawa ke THT pulang kok masih kotor padahal konsepnya adalah jagalah si earwax itu ya memang ada di liangnya jangan bersih total justru itu malah beresiko iritasi dan lain-lainnya oke sebenarnya di kepala saya itu sudah banyak sekali ya dok pertanyaan karena saya mungkin mereflexikan para ibu-ibu yang disini sedang mendengarkan juga ya juga mungkin ya silakan aja kalau ada yang mau mengaku dosa dalam hati monggo oke tapi saya mulai dengan Q&A apa kumpulan Q&A yang sudah di koleksi nih dari IG story yang official primaku kemarin posting ya mungkin yang pertama dari ibu Itzakis02 dia menanyakan mengapa ada kotoran di telinga yang kering dan juga ada yang basah silahkan dok nah jadi konsistensi dari si earwax atau kotoran telinga ini akan sangat dipengaruhi dari aktivitas kelenjar serumen yang ada di liang telinga nah setiap orang ini kepadatan kelenjarnya itu bisa beda-beda gitu ya itu yang menyebabkan ada yang kotorannya kering kayak crispy gitu ya kayak lembaran-lembaran tapi ada juga yang kotorannya itu bentuknya kayak bener-bener kayak wax kayak lilin agak lunak kadang agak cair nah itu memang setiap orang bisa berbeda-beda dan itu sangat normal gitu itu bukan satu yang harus kayak aduh dok kotoran saya kering jadi saya harus lebih susah bersihnya enggak sebenarnya semuanya tetap sama gitu cuman memang ada yang produksi kelenjar serumennya itu sangat aktif sehingga dia cenderung cenderung menumpuk gitu nah itulah yang harus rutin berobat ke dokter jadi sebenarnya kalau yang jumlahnya itu gak terlalu banyak atau justru kering itu sebenarnya gak perlu rutin-rutin banget ke dokternya gitu hanya kalau ada keluhan aja tapi kalau yang earwaxnya itu memang lembek kemudian banyak produksinya cepat nah itu yang harus kontrol rutin ke dokter nah tapi itu tidak perlu disayangkan memang itu dari sananya begitu ada yang komposisi kelenjarnya rame banyak ada yang sedikit gitu bahkan ada yang di kanan kirinya aja beda gitu ada satu orang dengan kanan kirinya itu beda jadi gak perlu gak perlu khawatir gitu oke berarti memang memang bisa beda karena tergantung dari si kelenjar tadi ya dan masing-masing anak mungkin bisa berbeda-beda bahkan kanan kiri bisa beda oke pertanyaan selanjutnya tadi dokter sudah sempat jelasin ya bahwa cara membersihkan kuping beda usia itu beda-beda nah ini ibu maya narita nanya kalau misalkan yang dibawah satu tahun yang aman berarti gimana dok cuman memang dielap di daun telinganya saja atau ada trik lain iya jadi kalau untuk anak di bawah satu tahun berarti kan masih baby ya hitungannya gitu nah memang untuk orang tua itu sebaiknya hanya membersihkan di daun telinga sampai ke muara dari liang telinga aja jadi tidak tidak ngapa-ngapain bagian liang telinganya sebaiknya kalau misalnya masih di bawah setahun itu dibawa kontrol ke dokter boleh dokter umum atau dokter anak atau dokter THT setiap 6 bulan sekali biasanya kalau di bawah satu tahun itu kita bersihkan dengan irigasi jadi irigasi itu adalah kita menyemprotkan air hangat ke dalam liang telinga karena kan liang telinga itu kan sebenarnya saruan buntu jadi kalau misalnya kita semprotkan air ke dalam situ dia akan akan muter balik keluar lagi pada saat dia keluar itu dia akan membawa kotorannya ikut keluar gitu jadi gak perlu khawatir gitu banyak yang bilang kalau ini kalau disemprot air nanti airnya masuk udah gak keluar lagi gak mungkin karena liang telinga itu seorang yang buntu jadi kalau kita sempet air dia akan muter balik lagi keluar kecuali kalau ada lubang pada genang telinga nah itu yang tidak boleh dilakukan irigasi dan makanya kenapa juga jangan coba-coba ngerjain itu sendiri di rumah ya udah dapet informasi dari dokter langgan terus ide sendiri berarti bisa pakai spuit jangan ya biar dicek dulu ya mama oke nah untuk para orang tua yang sedang ngikutin IG live kita gak apa-apa lo boleh langsung kalau ada pertanyaan monggo isi di kolom komentar atau pakai question boxnya yang ada di IG live ini silahkan ya oke lanjut nih ada sekitar 520 juta pertanyaan ya dok sampai besok kayaknya kita sampai besok tadi udah dijelasin ya kapan idealnya ke dokter THT berarti tadi ya dok 6 bulan pun udah boleh ya dan dilakukan setiap 6 bulan terus sebentar waduh bahkan sampai ada yang nanya nih dok seberapa sering telinga harus dibersihkan di THT tadi sudah dijelaskan setidaknya sekali dalam 6 bulan terus dia nanya apakah bisa dengan BPJS dok oh bisa dong oh tuh luar biasa bisa dong selama BPJS kan selama ada diagnosisnya ya kan itu berarti bisa di cover jadi diagnosisnya serumen itu ada impacted serumen nah cuman memang sebenarnya ya itu kalau misalnya dia bersih-bersih aja cuman kayak selapis kuning di kulit telinganya nah itu takutnya nanti gak bisa di cover tapi sebenarnya untuk prosedur pembersihan telinganya itu sangat bisa di cover oleh BPJS jadi tenang aja nah itu dia makanya udah kalau misalkan ragu langsung segera aja ke paskes primer terdekat para momended untuk dipastikan kok kayaknya ada masalah atau tidak nanti dari situ lanjutannya adalah ya tergantung pemeriksaannya ya tapi setidaknya itu bisa dilakukan oke tunggu nah ada pertanyaan bagus dari Ibu Nadia Nur Zahira apakah direct breastfeeding sambil tiduran bisa menyebabkan infeksi telinga pada bayi nah ini juga cukup banyak saya temukan Dr. Hennie di praktek jadi memang kalau kita melakukan breastfeeding sambil posisi bayinya tidur terlentang itu sangat bisa meningkatkan resiko infeksi telinga tengah jadi infeksi telinganya itu memang betul bisa terjadi infeksi telinga tapi infeksi telinganya itu akibat pada saat bayi minum nah dia terjadi reflux dari susunya itu sehingga terjadi gangguan ventilasi antara hidung sama telinga nah yang terjadi adalah dibalik gedang telinganya itu menjadi ada tumpukan cairan yang bisa terjadi infeksi bakteri di situ oh iya itulah infeksi telinga yang terjadi akibat tadi direct breastfeeding dengan posisi berbaring gitu jadi makanya itu istilahnya adalah otipis media otipis media itu sangat banyak terjadi pada pasien pada bayi-bayi yang baik direct breastfeeding dalam posisi terlentang ataupun apa namanya ataupun minum susu botol dalam posisi terlentang jadi sebenarnya posisi terlentangnya yang harus dihindari jadi bukan breastfeeding atau ini ya tapi selama disusuinya dalam posisi setengah duduk ya atau agak tegak itu relatif aman iya 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 kadangkan memang ada ya orang tua flat aja dia datar ya sebenarnya resikonya gak cuman ke infeksi telinga tadi ya tapi sebenarnya juga bisa malah salah masuk harusnya masuk ke lambung dia masuk ke saluran yang di depannya lambung yaitu yang ke paru-paru jadi banyak juga resikonya jadi benar posisi ketika menyusui atau ketika memberikan susu apapun itu ya metodenya perlu diperhatikan posisinya posisinya oke betul nah pertanyaan dari ibu umu ilmi apakah anak yang suka bicara dengan teriak ada hubungannya dengan masalah di telinga atau telinga kotor ada ada banget jadi sebenarnya gini kalau misalnya mom and dad atau orang tua melihat anaknya itu seringkali kalau ngomong teriak-teriak selalu kencang padahal gak di gak di kondisi lingkungan yang rame kalau lagi di mal rame-rame terus teriak-teriak ya itu wajarnya kita juga begitu tapi kalau di tempat di rumah tempat yang sunyi kemudian anak itu teriak atau kalau misalnya denger nonton tv atau apa itu kencang sekali nah itu harus hati-hati ada gangguan pendengaran pada si anak tadi nah gangguan pendengaran pada anak tadi paling sering terjadi akibat serumen prop atau kotoran telinga yang menumpuk di dalam yang telinga itu paling sering yang kedua paling sering adalah tadi adanya cairan di belakang gendang telinga pada anak itu seringkali terjadi penumpukan cairan tapi di belakang gendang telinga bukan di depannya gendang telinga itu yang disebut dengan ototis media tadi nah itu juga adalah salah satu penyebab yang cukup sering terdiannya gangguan pendengaran pada anak ya berarti mungkin dia teriak-teriak sebenarnya karena dia agak sedikit gak denger ya jadi pengang gitu sehingga dia jadi itu ya salah satu keluhannya yang harus diperhatikan oke selanjutnya nah dari Ibu Yuna Lintang anakku sering memasukkan jarinya ke dalam telinga apakah wajar atau ada hal lain atau kondisi tertentu yang memang perlu diperhatikan dan diperiksa ya jadi kalau anak memasukkan jari ke dalam telinga itu sebenarnya adalah salah satu apa namanya ya milestone dari perkembangan anak mungkin Dr. Heaney lebih ahli kalau ini tapi mereka ada fase-fasenya dimana mereka itu sangat senang mengeksplore lubang-lubang yang ada di tubuhnya misalnya di mulut di hidung dan juga salah satunya telinga jadi belum tentu ada gangguan sebenarnya belum tentu ada masalah tapi sebaiknya tetap dicek maksudnya apakah ada kelainan atau tidak gitu ya tapi kalaupun misalnya gak ada apa-apa gitu pada saat dipiksa kok gak ada apa-apa terus orang tuanya takutnya gak gak puas tapi sebenarnya itu adalah fase perkembangan si anak itu karena dia berusaha mengeksplore tubuhnya makanya juga sering kita temukan adalah anak-anak yang memasukkan benda asing ke dalam yang telinganya ke dalam hidungnya juga ditelan itu memang ya normal untuk anak kecuali kalau memang kadang-kadang jadi rancu antara kalau dia ada infeksi karena kalau tadi misalnya dia ada nyeri gitu ya jadi kadang-kadang kalau anaknya masih kecil itu tidak bisa mengutanakan kalau dia sakit jadi mungkin cuma megang-megang aja atau sering ditarik-tarik jadi tetap harus dipastikan ke dokter bahwa gak ada masalah tapi kalau memang setelah diperiksa itu aman juga apa ya jangan suzon juga gitu bahwa ini kayaknya dokternya salah nih gitu tapi bisa juga itu adalah sesuatu yang normal gitu oke oke dan terus diminta sampai bersih itu waxnya hilang ya ingat apa inti dari IG Lever ini earwax adalah teman bukan lawan oke oke lanjut-lanjut dari Martudeu 1 dok saya habis flu pendengaran eh saya habis flu pendengaran sebelah seperti tertutup haruskah ke THT mungkin bisa dijelasin dok kenapa bisa ngerasa kayak tertutup itu jadi kalau misalnya kita pilek atau batuk itu kan berarti ada inflamasi atau ada infeksi di salur nafas atas gitu ya nah sedangkan saluran nafas atas itu sangat berhubungan dengan telinga jadi telinga itu sebenarnya adalah bagian dari saluran nafas atas dia berhubungan melalui saluran yang kita sebut tuba eustasius jadi memang telinga sama hidung itu nyambung dalamnya nah kalau misalnya hidungnya itu ada pilek ada hidung tersumbat atau ada batuk terhadap penggorokan itu bisa terjadi sumbatan pada si saluran tadi saluran yang menghubungkan telinga sama hidung pada saat terjadi sumbatan tadi akan terkumpul cairan di dalam rongga telinga tengah atau rongga yang ada di balik di dalam telinga nah itulah yang menyebabkan tadi ada keluhan kayak tertutup atau mungkin berdengung gangguan pendengaran pada saat sedang flu atau setelah flu atau setelah pilek nah itu yang terjadi apakah harus ke dokter THT sebaiknya iya karena body check gitu ya kenapa karena sebenarnya sih pengobatannya adalah diobati penyebabnya yaitu si pileknya tadi itu cuman kita harus hati-hati juga kalau misalnya setelah pileknya sembuh cairannya kadang masih ada nah itu kita perlu lakukan tindakan tertentu untuk mengeluarkan cairannya dari dalam genang telinga tadi oke berarti ya memang itulah kenapa salah satu hal yang penting dilakukan ya melakukan evaluasi berkala ke THT setidaknya setiap 6 bulan dan kalau memang ada sesuatu yang diculigai atau gak nyaman pada telinga jangan coba-coba untuk memasukkan apapun ke dalam liang telinganya ya dok ya bahwa itu memang harus dilihat oleh yang memang berkompeten oke ada pertanyaan dari orang tua mungkin saya coba dua atau tiga pertanyaan lagi ya dok ya untuk dari Rizky Putra Pratama kalau mandiin bayi terus sengaja gak sengaja kemasukan air apakah akan menjadi tuli oke enggak jadi gini kalau misalnya kita memandikan bayi kemudian atau anak kemudian ada lubang nih dengan telinga dengan telinga normal sehat infeksi gak dapat kalau kemasukan air itu sangat 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 aman ya tadi seperti saya udah bilang liang telinga itu adalah sauran yang buntu jadi kalau ada air yang masuk pada saat mandi dia pasti akan langsung berlagi airnya gitu jadi tenang aja sangat aman cuman memang yang harus hati-hati kalau misalnya ada riwayat sebelumnya pernah keluar cairan misalnya dari telinga gitu ya nah itu yang harus hati-hati kondisi seperti itu gak boleh memasukkan air gitu kalau ada lubang di kendaraan telinganya oke dok kadang ada juga yang orang tua suka ngasih tau habis mandi udah takutnya ada air masuk ditiupin aja ke telinganya itu berbahaya gak dok sebenarnya sih berbahaya gak ya cuman tidak perlu kenapa karena air itu dia akan akan mengering dalam telinga tanpa harus ditiup atau kadang-kadang malah ada yang suka di hair dryer bahkan ya gitu nah itu sebenarnya berlebihan gak perlu kalau misalnya itu dia akan mengering dengan alami gitu tapi sih sebenarnya kalau ditanya aman atau gak sih ya aman-aman aja sih gak berbahaya juga mungkin bayinya kaget sedikit kali ya kan tiba-tiba bunyinya kenceng ya kalau budi kasih ya kaget nanti bayinya oke oke dua lagi ya dok coba sebentar saya lihat oke tadi sih ada yang nanya tentang keluhannya adalah menggaruk bagian telinga seperti kesannya gatal dan tidak nyaman dan ini pada anaknya yang berusia tiga bulan gitu ibunya biasa membersihkan menggunakan cotton bud tapi cuma bagian luarnya aja yang ditanyakan adalah apakah perlu diperiksakan ke dokter THT tadi udah jelas ya dok ya bahwa memang semua ada peluhan berkaitan dengan telinga atau mau jangan pernah coba-coba masukin apapun ke dalam liang telinga pokoknya bawa ke THT kalau gatel kalau gatel biasanya memang seringkali ada ada kotoran yang harus dibersihkan jadi memang kalau misalnya memang sering digaruk-garuk itu sebaiknya diperiksakan atau bisa juga anak-anak yang alergi gitu ya biasanya kulit di daerah liang telinganya atau di daun telinganya itu juga kering sehingga itu juga bisa jadi gatel gitu ya nah itu juga makanya kita harus harus cek untuk kita lihat apa sih penyebab gatelnya itu gitu oke dan ini kan ibaratnya usia tiga bulan ya lebih awal dari yang tadinya usia enam bulan gak ada masalah kalau memang sudah ada keluhan lebih cepat ya dok ya ya jadi kan jadi kalau memang untuk check up rutin kan enam bulan tapi kalau misalnya ada keluhan sebelum enam bulan ya sebaiknya dibawa gitu tapi kalau gak ada kapan nih tenang-tenang aja anaknya happy-happy aja ya enam bulan sekali aja cukup oke oke siap dok oke pertanyaan terakhir ya dok ya oke nah ini dok nah ini mungkin seringkali orang tua juga udah pernah sering menanyakan ini dari ibu Dinda Khairunisa anak saya usia sembilan bulan dia seringkali menggaruk-garuk telinga sampai tidak nyaman sekali dia nangis sehabis menggaruk telinga kemudian dia coba bersihkan menggunakan cotton bud tapi tidak kotor dok kira-kira kenapa ya gimana tuh dok silahkan dok nah oke jadi kita kita mesti lihat dulu kalau misalnya dia ada gatel kemudian dia ada rasa gak nyaman pasti ada sesuatu memang di yang telinganya bisa kotoran bisa infeksi gitu ya bisa jamur juga bisa nah kalau misalnya kemudian dikorek kayak cotton bud tapi tidak ada kotorannya mom and dad jangan seneng dulu karena bisa jadi kotorannya sebenarnya kedorong ke dalam gitu karena memang cotton bud itu kan tidak bisa menghisap kotoran kan jadi kalau misalnya kita ngorek ke dalam itu kotorannya malah akan kedorong ke dalam dan tertinggal di dalam makanya begitu kita keluarin makanya bersih-bersih aja dikatakan batin gak ada apa-apa gitu tapi sebenarnya kotorannya itu terdorong ke dalam jadi hati-hati jadi memang kalau misalnya ada keluhan ya kayak gitu gatel atau anaknya tidak nyaman atau anaknya direwel gitu ya apalagi ditambah dengan ada keluhan misalnya demam atau misalnya ada keluar cairan itu harus segera dibawa ke dokter untuk dicek jangan dikorek-korek jangan di usaha di apa namanya dibersihkan atau dikasih obat macem-macem karena pengobatan karena pemberian obat tetes telinga itu juga harus berhati-hati ada yang boleh diberikan untuk kondisi tertentu dan ada yang tidak boleh jadi misalnya sebaiknya untuk penggunaan obat tetes telinga itu juga dengan pengawasan dan juga saran dari dokter oke siap dong sangat jelas sekali ya crystal clear message dari dokter Rangga untuk malam ini kayaknya udah dokter sudah berhasil menjawab 5 juta pertanyaan dari para memendat malam ini mungkin sebelum kita penutupan nih dok kira-kira ada pesan terakhir gak take home message yang perlu orang tua pesapi gitu jadi biar apa namanya tau nih apa sih yang harus apa namanya diperhatikan terkait khususnya kesehatan kebersihan dari telinga anak ya jadi pertama ingat bahwa earwax itu bukan musuh dia akan menjadi masalah kalau dia sudah menyangkut di dalam liang telinga dan menutupi liang telinga dan sebenarnya kalau misalnya kotoran itu sedikit dia akan bisa keluar dengan sendirinya jadi tidak perlu diapa-apain dan juga kalau misalnya anak ada peluhan atau orang tua melihat ada kotoran yang memenuhi liang telinga boleh dibawa ke dokter untuk dilakukan prosedur pembersihan liang telinga sedangkan tadi untuk THT sendiri tadi ada beberapa pertanyaan Dr. Hennie yang saya lihat agak banyak itu kalau banyak yang gak tahu kalau THT itu sebenarnya kalau anak sama dewasa sama kita gak membagi menjadi THT dewasa sama THT anak jadi kayak THT itu harus bisa memenangani mulai dari anak bayi sampai yang lanjut usia jadi ke THT manapun silahkan oke dan itu ya tadi jangan lupa bahwa screening setidaknya check up kesehatan telinga gak cuman telinga ya doknya THT KL nya kepala leher tapi mungkin itu nanti kita bicarain lain waktu lagi ya dari primaku nanti kita mungkin akan ada jadwal selanjutnya Dr. Hennie dan Dr. Rangga oleh primaku oke sip ya baik jangan lupa tiap 6 bulan ya mama papa kecuali memang ada keluhan lebih cepat sudah lebih baik oke Dr. Rangga terima kasih banyak atas waktunya udah sampai jam 8.45 kita ngobrol-ngobrol mengulik tentang bahwa cotton bud itu gak boleh dipakai buat nyelek kuping ya cotton bud itu dipakai buat yang lain dan juga bahwa cara membersihkan telinga anak itu gak boleh sampai masuk-masuk ke dalam liang telinganya hanya di daun telinganya aja terima kasih banyak dok atas waktunya malam ini semoga ilmunya diresapi dimengerti dan juga menjadi berkah buat dokter dan semua momendet yang sudah mendengarkan acara malam ini untuk mungkin untuk primaku lagi ini sekali lagi saya ingetin ya para momendet bahwa primaku ini adalah mitra resmi dari ikatan dokter anak Indonesia dan juga ada aplikasinya dimana itu bisa membantu para orang tua untuk memonitor tumbuh kembang serta juga membuat catatan riwayat vaksinasi anak-anaknya jadi bisa membantu orang tua untuk memastikan si anak tumbuh dan berkembang secara optimal baik terima kasih sekali lagi dokter Rangga selamat malam selamat istirahat selamat malam selamat istirahat assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum salam